Intro Oke guys, balik lagi sama gue Noob Deli di game EAFC Mobile lagi ya guys ya Jadi ya hari ini kita bakal main game EAFC Mobile lagi Dan disini udah ada event baru lagi cuy Dan seperti biasa kalau ada event baru kita bakal rating pemainnya Terus kalau kalian yang mau dikasarin boleh komen di video ini Atau paling enak sih sebenernya gabung discord aja guys Jadi gue lebih gampang ya Untuk berkomunikasinya Tapi ya kalau kalian pengen dikasarin untuk video hari Sabtu Kalian bisa komen di video ini ya guys ya Nanti yang gue kasarin adalah akun yang komen di video ini Komennya overall abis itu username seperti biasa IGN Abis itu logo sama liganya gitu Kalau bisa sih nge-add akun gue juga biar gue gampang nyarinya ya Oke, kita bakal langsung aja ya rating pemain-pemainnya ya Pemainnya siapa aja yang keluar BTW ini bukan event yang gede banget kayak TOTY atau TOTS Atau Euro atau Pildun ya Jadi menurut gue kalau kalian yang nge-spendnya dikit-dikit Itu gue saranin sih jangan terlalu nge-spend di event ini gitu Karena pemainnya menurut gue belum terlalu gimana-gimana banget Mungkin nanti kalau udah TOTS lagi atau TOTY lagi Baru kalian boleh nge-spend sih menurut gue Cuma ya kita bakal liat aja Untuk yang pertama ada abang kambing kita ya Si Ronaldo Itu dia 101 cuy Gila Pace-nya naik ya jadi 100 Kalian bisa liat atributnya rating 10x10 Ya udah pasti kartu Ronaldo tuh bagus-bagus cuy Ronaldo, Messi Habis itu siapa lagi sih satu lagi tuh Jarginho Garinca itu kartunya bagus-bagus banget Nah terus ada Diogo Jota Nah ini jadi perdebatan juga ya untuk Diogo Jota Bang Diogo Jota baru muncul nih Gue udah ada di DM di Instagram juga Bang Diogo Jota Ini kenapa ada penyundul kuatnya Padahal tinggi cuma 178 Ya gue juga gak tau ya kenapa EA ngasih Mungkin EA pertimbangannya di relive-nya Mungkin Diogo Jota sering golin pake sundulannya Gue juga gak terlalu ngikutin Cuma kalo diliat dia punya trade itu Terus dia juga fisiknya lumayan bagus Lompatannya bagus Start sundulannya bagus Dan agresinya juga bagus Jadi seharusnya memang dia mungkin kayak follower kali ya Dia bisa nyundul Dia bisa nendang juga Lumayan bagus Untuk dari startnya Mungkin menurut gue 9x10 sih Bisa nendang Menembaknya bagus Giring bolanya bagus Fisiknya bagus Pace-nya 101 Tinggi 178 Itu kenceng banget cuy Jadi ya dia bagus 9x10 untuk Diogo Jota ya Abis itu ada LW-nya Si Doku ini lagi Naik ini banget ya Naik down banget nih Si Jeremy Doku ini Ya menurut gue biasa banget ya Kakinya juga Pincang sebelah Menurut gue seharusnya Jeremy Doku 5x4 sih Cuma karena dia di posisinya LW ya Seharusnya sih gak terlalu berpengaruh ya Karena dia pasti seringnya pake kaki kanan Untuk nge-shoot ke gawang Nah Untuk pace-nya menurut gue biasa banget Untuk LW Abis itu juga fisiknya Menurut gue lumayan kecil Mengumpannya jelek Giring bolanya bagus Jadi menurut gue untuk cutting inside aja ke dalam Trade-nya cuma ada keterampilan doang ya Harganya menurut gue masih kemahalan Nanti tungguin turun aja ya guys ya Menurut gue Mungkin di 7,5 lah ya Untuk Jeremy Doku Gue gak terlalu suka sih Itu Karena ya kakinya parah banget Sama fisiknya juga 77 anjir Minimal di 80 sih guys Untuk LW jaman sekarang ya Karena LB sama RB tuh fisik gede-gede banget sekarang Jadi kalau kalian Ya kenceng sih Tapi kalau di body mental buat apa cuy Susah gitu pakenya Oke Untuk Kai Havertz Gue gak tau kenapa dijadiin CAM ya Seharusnya di ST sih Ya tapi pace-nya 95 Ya menembaknya 97 Mengumpannya 95 Giring bolanya bagus Fisiknya So-so banget Kai Havertz menurut gue di 8 7,5 sampai 8 sih Gak terlalu bagus juga Trade-nya juga Kenapa trade-nya dia gak ada Ini ya Apa tendangan menyintir kencang ya Karena dia CAM kan Seharusnya ada Itu sih Tendangan menyintir kencang sih Sedang-sedang ya Standar banget sih Untuk CAM Untuk Kai Havertz Jadi ya 75 sampai 8 Tapi ya Mungkin orang 75 lah ya Gak sampai 8 sih Kai Havertz menurut gue Tapi OVRnya bagus sih 100 Jadi kalau kalian pemuja OVR bisa beli Abis itu ada Paulo Dybala Ini juga so-so banget Menurut gue Fisiknya 72 Ya Giring bolanya bagus Mengumpannya oke Menembaknya juga lumayan Mungkin di 8 lah ya Untuk Paulo Dybala Bang kenapa di 8 Kenapa gak 7,5 Havertz menurut gue Dia bisa giring bola Tapi dia tinggi banget sih Jadi kayaknya Bakal jarang juga Buat dia giring bola Berat Pace-nya cuma 95 Tinggi 190 Anjir Jadi kayaknya gak bakal kepake juga Penggiring bolanya gitu Abis itu ada Marcus Rashford ya 53 juga Gue gak ngerti kenapa Rashford 53 Seharusnya 54 ya Tolong IE ini 54 coy Kakinya masih 3 Seorang Marcus Rashford ya Kalau doku gue masih oke lah Tapi kalau Marcus Rashford Menurut gue Dia 54 sih Oke Giring bolanya biasa banget Parah Ini giring bolanya Kenapa gak cepe Abis itu Menembaknya 97 Ya oke lah Mengumpannya jelek Fisiknya juga kecil Anjir agresinya 62 Cok Gue mau ngasih nilai 7,5 kali ya Ke si Rashford 75 lah ya guys Abis itu ada Matis Delic Matis Delic Why Mantep coy 92 103 104 Ini baru gacor nih 104 oke Mantep banget Bertahannya juga bagus Pace-nya juga oke Tinggi juga oke sih 189 Menurut gue Mungkin bisa Di 8,5 sih Untuk Si Delic Abis itu ada Ke Delcastello Delcastello menurut gue Ya standar banget ya Haji bintang Skip lah Kalau LW, RW Skill move bintang 3 Skip sih menurut gue Susah sekarang Untuk Ngeting insight susah Untuk ngumpan juga Susah kan Gimana cara Ngelewatin lawannya Dengan skill move bintang 3 Ya menurut gue Skip sih Kecuali kalian bisa pake ya 6 menurut gue Ya mendingan di skip sih Tapi kalau kalian mau beli sih 6 menurut gue ya Gak terlalu worth it juga Laporte Ya seperti biasa ya Pesnya kecil Si Laporte Fisiknya juga kecil Menurut gue Untuk seorang CB Agresinya juga Cuma 8,9 ya Gue dapet sih Kartunya kita bakal coba Tapi untuk sekarang First impression gue Gue kasih rating Di 7,5 lah ya Malen Akhirnya keluar juga Kartu ST nya ya Ini Buat kalian yang mau Eusebio Light ya Bisa pake Daniel Malen Kecepatannya bagus Menembak bagus Giring bola mantap Fisiknya juga oke Oke Untuk Daniel Malen Gue kasih di 8,5 ya Harganya juga murah Ini kalau kalian gak bisa beli Eusebio Beli sih Daniel Malen aja Oke Aldua Sari Wanjir 107 9,1,8,6 Wah gila Ini cutting inside enak banget sih Ini mantep nih cuy 9 cuy 9 per 10 Agresi gede Fisik lumayan Wah ini bagus Ini 9 per 10 cuy Aldua Sari Gue juga pengen Tapi mendingan Vini sih Secara Ya OVR menang Vini Cuma yaudah Kalau kalian pengen Aldua Sari Ini bagus banget Ini bakal meta sih Kita liat ya Mulai pada beli gak Ya mulai pada beli Dan mulai pada kosong cuy Ya Kalian bisa liat Aldua Sari bagus Kalau kalian mau beli Oke Jonathan David Semoga skill move-nya bintang 4 EA tolong Tolong Anjir bintang 3 co Dulu tuh sempet jadi cheap beast ya Jamannya Viva Mobile Gila Sisanya bagus Cuma skill move-nya bintang 3 6 lah Gak bisa dipake coy Si Jonathan David Gavi Gavi juga menurut gue lumayan bagus 8,5 lah ya Ya CM menurut gue gak masalah sih Skill move bintang 3 Karena kalo umpannya bagus Atau menembaknya bagus Masih bisa dipake banget Gitu Gavi 8,5 Abis itu Inak Williams 53 ya Seperti biasa sih Di 8 lah ya Masih bagus juga Mengumpannya juga Ya 83 Tapi menembaknya sih Yang lumayan 94 Jadi masih bisa dipake Cuameni Aduh jelek co Mendingan ngambil kasih Miro Menurut gue Ya kekuatannya sih oke Tapi Sisanya parah banget coy Bertahannya gak nyampe cepe Fisiknya juga Fisiknya gede sih Tapi bertahannya gak nyampe cepe Dan pace-nya cuma 8,9 Acik Lid banget 90 atau 91 lah ya Aturannya ya Cuameni Masih bisa dipake sih 8 lah ya Anderson Kaliska Ini juga biasanya kartu bagus Ya lumayan 8 solid Atributnya juga lumayan sih Ya Anderson Kaliska 8 solid ya Olivia G.Roth Hah? G.K? Dikeluarin lagi Wah gue gak ngerti sih Ya Kalo G.K sih Menurut gue jelek ya Jadi menurut gue ya 6 lah Gak usah dibeli cuy Nah Isak ya Kalian yang nyari-nyari kartu isak nih co Mumpung ada Mumpung ready Ya Monggo di war ya Untuk isak GG gak bang? GG gak bang? Beda sama kartu yang dulu GG gak bang? Menurut gue isak sih It's okay banget Kalian bisa pake juga ya Kalian bisa liat startnya juga Mantep Mungkin agresi doang Kecil Tapi menurut gue masih bisa dipake banget Apalagi tingginya 192 Kaki 55 cuy Mantep Giring bolanya juga oke sih Giring bolanya 105 Walaupun reaksinya kecil ya Sama kesimbangannya juga kecil Jadi mungkin Di body-nya mah Gampang juga Cuma ya It's okay lah Isak lincah banget soalnya dia Isak 9 per 10 menurut gue Dan kalian bisa beli ya Abis tuh sisanya menurut gue gak worth it sih Di 97 Mungkin satu lagi adalah si Kubo Ya Takefusa Kubo ini juga lumayan bagus kartunya Mungkin di 8 lah ya Fisiknya memang jelek Dia kayak DMBLE Walaupun fisiknya jelek Cuma entah kenapa susah banget di body Itu Untuk Takefusa Kubo Nah Untuk yang icon Kita bakal liat juga Apakah ada icon baru Oke Bagio Anjir Bagio keluar lagi Ini bagus nih cuy Kartunya di Bagio Gameplaynya juga pasti mantep banget ya Untuk di Bagio Tuh ya Sedang rendah cuy Enak nih Kalian bisa pake 9 per 10 Waduh RW Jarginho Kalau bisa kasih 12 Gue kasih 12 Ini Jarginho Sumpah Lu liat lah itu Perfect semua cuy 108 101 Ada penyundul kuat Ada keterampilan Ada tembakan sisi luar kaki Kaki 54 Fisik 80 Anjir Perfect sih 10 per 10 Raul Raul 102 Oke Oke Mantep sih Giring bolanya bagus ya Menembaknya juga Mantep nih 10 per 10 cuy Untuk Raul Enak-enak tuh Kalau kalian mau pake Luis Vigo 102 Ini masih bisa dipake lah ya Mungkin di 8 Gue kasih 8,5 lah Mengumpannya soalnya bagus 8,5 Bisa buat gantiin Saka juga kayaknya Abis itu sisanya Ada lagi yang keluar Nggak Berarti 3 ya Oh sama satu lagi Zola Yang Franco Zola Nggak sih Nggak sih guys Nggak Zola Zola mungkin gue kasih di 7 kali ya Gitu ya Jadi udah segitu aja Untuk rating pemain hari ini ya Semoga membantu kalian Untuk ngincer pemain pilihan kalian Tapi ingat sesuaiin sama gameplay kalian Dan juga Pemain mana yang kalian suka gitu Biasanya kalau kalian pake pemain yang kalian suka Misalkan kalian suka CR Itu Skill fullnya bakal keluar anjir Jadi Tergantung sama pemain yang kalian suka juga Segitu aja Bye-bye guys Jangan lupa subscribe, like, dan share Oke Bye-bye